Intro Pernah gak sih teman-teman? Padahal kan kita sudah pakai musik dari audio libreranya Youtube, dari InJS, atau mungkin musik no-poverag lainnya, tapi video kita masih kena klaim hak cipta juga. Nah, pertanyaannya, apakah ini Youtube sedang error? Peraturan Youtube yang makin ketat? Youtube mempersulit kreator baru? Atau mungkin ini adalah klaim hak cipta palsu? Oke, untuk menjawab ini, kita harus pahami dulu istilah no-poverag itu seperti apa sih? No-poverag kalau misalkan dari segi arti kan memang artinya tanpa hak cipta. Tapi, istilah no-poverag yang sering dipakai pada musik-musik yang ada di Youtube, itu sebenarnya lebih ke arah branding aja ya untuk ngasih tau, kalau musik-musik tadi itu sebenarnya bisa kita pakai secara gratis tanpa khawatir soal hak ciptanya. Walaupun secara teknis, musik-musik tadi hak ciptanya itu juga ada. Dan, perlu teman-teman ketahui juga, yang namanya no-poverag memang kan artinya boleh kita gunakan. Tapi, boleh digunakan, belum tentu boleh dimonetisasi. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi, jangan hanya karena ada tulisan no-poverag, lalu asal kalian pakai aja. Ya, nggak gitu juga teman-teman. Biar lebih jelas, teman-teman bisa lihat aja di gambar berikut. Nah, jadi ini adalah tabel dari lesensi Creative Commons. Musik-musik no-poverag yang ada di Youtube itu biasanya di bawah naungan Creative Commons ini. Yang warna hijau itu artinya boleh kita gunakan dan boleh kita monetisasi. Kalau warna kuning itu artinya boleh kita gunakan, tapi nggak boleh kita monetisasi. Nah, di situ ada tandanya dolar yang dicoret. Nah, musik-musik no-poverag yang sering beredar di Youtube itu banyak juga yang warna kuning ini, teman-teman. Jadi, nanti kalau misalkan musiknya kita pakai pada video kita, biasanya itu akan muncul peringatan dari Youtube claim content ID tidak mempengaruhi channel Anda. Ya, karena secara teknis ini sebenarnya memang bukan pelanggaran gitu ya. Hanya saja video kita nanti iklannya itu nggak bisa kita aktifin. Nah, sedangkan untuk yang warna merah itu artinya boleh digunakan, tapi khusus untuk orang tertentu aja sih kalau nggak salah. Nah, sampai sini saya harap setidaknya teman-teman sudah punya gambaran ya yang dimaksud no-poverag itu seperti apa sih. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, Bang, gimana sih caranya untuk membedakan musiknya ini? Itu ada di warna hijau, kuning, atau di warna merah? Untuk mengataui secara detail sebenarnya memang agak susah juga ya, teman-teman. Apalagi channel-channel yang share soal musik no-poverag ini, kadang-kadang mereka itu tidak cantumin secara detail soal lisensi dari musiknya. Tapi teman-teman, so khawatir, saya punya tips bagaimana cara yang benar untuk menggunakan musik no-poverag biar video kalian tidak kena klaim hak cipta. Nah, nanti saya akan kasih tips juga apa yang harus kalian lakukan jika semisal video kalian tetap kena klaim hak cipta meskipun sudah pakai musik no-poverag seperti tadi. Tips pertama, pastikan teman-teman menggunakan musik no-poverag itu dari penyedia musik yang udah terpercaya. Rekomendasi saya, nanti kalian bisa cari aja musiknya di Audio Library-nya Youtube, NCS, dan channel Audio Library. Nah, rekomendasi saya pakai yang tiga ini aja ya. Kalau di luar ini, saya kurang tahu. Kalau teman-teman pakai musik dari Audio Library-nya Youtube, nah, teman-teman harus perhatikan juga, jadi ada beberapa musik yang ada ikon sisi seperti ini. Kalau ada sisi seperti ini, itu artinya kalian wajib cantumin kredit untuk komplek musik di deskripsi video kalian. Jadi, nanti klik aja ikon sisi-nya, nanti akan muncul kreditnya. Jadi, ini tinggal kita copy dan masukin aja di deskripsi video kita. Kalau misalkan teman-teman tidak cantumin kredit di deskripsi video kalian, ya siap-siap aja video kalian nanti bakalan kena klaim hak cipta. Kalau misalkan nih, teman-teman sudah cantumin kredit di deskripsi video kalian, tapi masih kena klaim hak cipta juga, teman-teman yang kusah khawatir, nanti kalian tinggal ajuin banding aja gitu ya. Habis itu kasih tahu aja kalau misalkan kalian sudah nulisin kredit di deskripsi videonya. Dan biasanya itu klaim hak ciptanya juga bakalan dilepas. Jadi, aman lah seperti itu. Nah, itu tadi kalau misalkan dari Audio Library-nya Youtube. Nah, kalau misalkan dari INCS, caranya sih kurang lebih sama ya. Jadi, nanti teman-teman cek aja deskripsi video dari INCS ini, dan di sana biasanya sudah ada kredit untuk pemilik musiknya. Ini tinggal kalian copy aja dan masukin di deskripsi video kalian. Musik-musik dari INCS ini insya Allah aman juga ya teman-teman. Karena mereka sendiri bilang kalau kita itu diperbolehkan untuk memoditasi video kita, asalkan kita sudah ngikutin rules yang diberikan sama mereka. Nah, kalau misalkan video kita tetap kena klaim hak cipta juga akibat pakai musik dari INCS ini, ini cara lepasinnya itu juga gampang banget. Teman-teman nanti tinggal isi aja form yang sudah diberikan sama INCS-nya. Nah, habis itu kita tinggal tunggu aja respon dari tim INCS-nya, dan biasanya klaim hak ciptanya itu juga bakalan dilepas. Asalkan ingat, kita sudah ngikutin rules yang sudah diberikan. Kalau misalkan teman-teman pakai musik dari channel Audio Library, caranya sih kurang lebih juga sama ya seperti yang tadi. Jadi nanti kredit yang ada di deskripsi videonya, ini tinggal kita copy aja dan masukin di video kita. Terus, kalau misalkan video kita tetap kena klaim hak cipta juga, teman-teman nanti bisa kirim aja email ke tim Audio Library-nya. Nanti ceritain aja kalau misalkan kalian kena klaim hak cipta itu dari siapa. Dan kasih tau juga kalau misalkan kalian sudah cantumin kredit di deskripsi video kalian. Video saya kemarin juga banyak banget ya teman-teman yang kena klaim hak cipta seperti ini, tapi untungnya itu semuanya sudah berhasil dilepas. Kenapa? Ya karena saya ngikutin petunjuk atau rules yang diberikan sama penyedia musiknya. Tips yang kedua, nah saya punya satu trik lagi nih yang biasanya itu saya pakai untuk ngecek apakah musik ini itu boleh dipakai untuk konten Youtube atau enggak. Nah, trik yang kali ini itu jarang banget ya ada yang ngebahas. Jadi trik ini itu bisa teman-teman pakai kalau misalkan nih, kalian pengen menggunakan musik di luar dari yang tiga tadi. Katakanlah misalkan teman-teman mungkin ketemu musik no copyright misalkan dari channel lain gitu. Nah, cara ceknya gimana sih? Caranya itu gampang banget. Teman-teman nanti tinggal buka aja website approps.com. Abis itu disini kalian masukin aja link Youtubenya. Nah, kalau misalkan muncul checklist atau CC, nah ini artinya musiknya bisa kita pakai untuk konten Youtube kita. Asalkan kita sudah cantumin kredit di deskripsi video kita. Tapi kalau misalkan muncul dolar merah seperti ini, nah berarti ini musiknya nggak bisa kita pakai untuk konten Youtube. Tips yang terakhir, kalau misalkan teman-teman mau yang jelas-jelas 100% aman, nggak ada klaim hak cita palsu dan sebagainya, ya rekomendasi saya kalian bisa pakai musik yang berlangganan aja. Nah, kalau saya sekarang ini pakainya Epidemic Sounds. Kurang lebih sih saya sudah langganan hampir 3 tahunan ya. Nah, kalau pakai musik yang berlangganan ini juga enak ya teman-teman. Yang pertama, ini pilihan musiknya itu ada banyak banget. Jadi, kalau di Epidemic Sounds ini ada puluhan ribu musik yang bisa kita pakai secara gratis. Terus yang kedua, cari musiknya ini juga gampang banget. Jadi, disini kita dikasih fitur buat nge-filter musiknya sesuai genre, mode, tempo, vokal, atau sesuai tema video yang bakalan kita bikin. Ketiga, musik-musik yang ada disini juga pastinya nggak pasaran gitu ya. Dan tiap hari biasanya juga bakalan rilis musik-musik yang terbaru. Dan yang terpenting, semua musik yang ada disini itu dijamin 100% bebas klaim hak cipta. Asalkan, teman-teman sudah berlangganan di Epidemic Sounds-nya. Untuk harganya sekarang juga udah jauh lebih murah ya teman-teman dibandingkan yang dulu. Kalau sekarang itu harganya udah 100 ribu per bulan. Kalau saya dulu ya, ketika olah-olah langganan itu masih jamannya 250 ribu. Ya, makin gampang lah sekarang gitu buat langganannya. Kemarin teman-teman saya ada review juga saya rekomendasikan pakai Epidemic Sounds ya. Karena kemarin videonya banyak juga tuh yang tenang klaim hak cipta ketika masih pakai musik yang gratisan. Teman-teman kalau misalkan mau langganan juga di Epidemic Sounds, link-nya ada di deskripsi video ini. So, kesimpulannya. Kalau misalkan teman-teman pakai musik yang gratisan, klaim hak cipta seperti tadi tuh kadang-kadang memang bisa muncul ya. Itu memang wajar gitu. Nah, asalkan kita sudah ngikutin rules yang diberikan sama penyedia musiknya, jadi semua klaim hak cipta tadi itu masih bisa kita lepas. Tapi, kalau misalkan teman-teman memang pengen bebas dari klaim hak cipta seperti tadi, ya rekomendasikan saya pakai aja musik yang berlangganan atau yang berbayar. Itu udah paling benar. By the way, kalau misalkan teman-teman pengen join di grup YouTube One One di Facebook, boleh banget link-nya ada di deskripsi. Di grup nanti teman-teman bisa diskusi atau tanya-tanya aja seputar YouTube, nanti saya bakalan bantu jawab. Atau mungkin ada anggota grup lain yang bakalan bantu jawab pertanyaan kalian. So, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kita bertemu lagi di video YouTube One One selanjutnya.